Nah baik, walaupun tidak banyak, kita pun akan lakukan proses panen, karena siam madu juga sudah cukup untuk dipanen. Nah kita lihat, ini untuk tabung madu yang ingin kita lihat untuk teksturnya. Untuk pemasanan madu, bisa langsung ke marketplace, ke Kopedia, Bukalapak, maupun Sope. Ini tabung madu masih dalam keadaan utuh. Sekarang tanggal 29 Januari 2019, ini panen yang kesekian kalinya, kita lihat. Oke, ini masih belum dibuka, kita lihat teksturnya bagaimana. Kita akan lubangi. Sudah terbuka. Susah ini, dapatkan fokus. Sama ya, madu tetap dalam keadaan encer, karena di tempat saya sekarang masih musim hujan dengan curah hujan yang cukup tinggi. Jadi ini berpengaruh terhadap madu. Encer. Madunya manis, cuma pahit. Manis-manis pahit. Kita tidak tahu di sini bunga apa, karena ini masih hutan sekali belum ada vegetasi yang ditanam. Mungkin sekian video saya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.